Dewi Marto Wardoyo kepada beliau disilakan Bismillahirrohmanirrohim Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Irianto Lambri beserta Ibu Rita Ratina Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Martin Sablon Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur serta instansi vertikal terkait Bapak Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tarakan Para Bupati serta Pimpinan DPRD Tingkat 2 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten Para Pimpinan Perbankan Akademisi Pelaku Usaha Para Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia hadirin undangan yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama tentu kami ingin mengajak Bapak Ibu mari kita memajakkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat motivasi yang baik dalam rangka membuka secara resmi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Utara kita syukuri izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara beserta istri yang telah bersedia untuk hadir dan untuk bersama-sama kita meresmikan kantor perwakilan ini Bapak Ibu yang kami hormati keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan wujud dari amanat fasal 23D Undang-Undang Dasar 1245 Selaku otoritas moneter, makropudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang stabil Karenanya Bank Indonesia senantiasa menggarisbawahi bahwa upaya menjaga dan mengendalikan inflasi di suatu daerah perlu mendapatkan perhatian yang tinggi dari kita bersama Kenaikan harga-harga yang tak terkendali akan mencuri pendapatan dan melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat peningkatan kesejahteraannya yang tentu menjadi cita-cita kita dalam membangun ekonomi suatu daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Sebagaimana arahan Bapak Presiden kemarin dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2017 yang kami dan juga Pak Gubernur Irianto Lambri ikut di Jakarta pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti apabila tidak disertai terjaganya inflasi Lebih lanjut Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah dalam empat aspek utama pengendalian inflasi Satu, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga risiko yang dapat mendorong inflasi dapat segera direspons Yang kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten Yang ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat untuk mendukung pengelolaan harga termasuk harga pangan Dan keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus dilakukan Oleh karena itu, hadirnya kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara merupakan wujud komitmen kami untuk senantiasa mendukung pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah Untuk terus kita bisa menjaga inflasi di Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi termuda di Indonesia Kami meyakini ekonomi Kalimantan Utara akan terus berkembang dan mampu berkontribusi baik bagi perekonomian nasional Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Patut kita syukuri, perekonomian nasional sampai dengan paruh pertama tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang positif Perekonomian Indonesia mampu tumbuh cukup kuat dengan stabilitas yang tetap terjaga Pertumbuhan ekonomi tribulan pertama 2017 tercatat 5,01% Lebih tinggi dari pertumbuhan tribulan keempat 2016 yang sebesar 4,94% Kuatnya perekonomian nasional di tahun 2016 bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi nomor ketiga di antara ekonomi besar anggota G20 Pertumbuhan tersebut mampu diraih seiring dengan inflasi yang tetap terkendali pada level yang rendah Pada Juni 2017 inflasi tercatat sebesar 0,69% month to month atau 4,37% year on year Mempertimbangkan periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 pada bulan lalu inflasi tersebut lebih rendah dari rata-rata 6 tahun terakhir dan menunjukkan kualitas pengendalian inflasi yang semakin baik dilakukan di tingkat nasional maupun di daerah-daerah Selain itu nilai tukar rupiah juga terjaga stabil dan divisi transaksi berjalan mampu dijaga tetap sehat Namun berbagai catatan positif tersebut bukanlah hal yang mudah didapat Sejak awal tahun 2017 Perekonomian Indonesia dihadapkan berbagai tantangan yang tidak ringan Di sisi eksternal ketidakpastian kebijakan ekonomi dan politik negara maju Seperti kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Wacana penurunan besaran neraca bank sentral di Amerika Kejolak geopolitik di timur Tengah kejolak geopolitik di semenanjung korea terus menuntut kewaspadaan kita Begitu pula dari sisi domestik dimana korporasi dan perbankan masih belum berekspansi secara agresif di tengah proses konsolidasi Dan mereka yang pada saat ini masih terus melakukan pelundasan hutang-hutang Kami berbesar hati Perekonomian Indonesia mampu merespons dengan baik berbagai tantangan yang dihadapi Perkembangan positif baik dari eksternal Seperti mulai pulihnya harga-harga komoditas utama ekspor Indonesia Seperti batu bara dan kelapa sawit di sepanjang tahun 2016 Maupun dari domestik seperti terkendalinya harga pangan serta percepatan reformasi struktural Mulai pembangunan melalui pembangunan infrastruktur Turut mendukung perekonomian Indonesia Mampu bergerak ke arah yang semakin baik Dalam hal ini Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan Moneter, makropudensial, sistem pembayaran Guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Serta tetap memberi dukungan bagi pemulihan ekonomi lebih lanjut Sejak Oktober 2016 Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia Seven Days Reverse Repo Rate sebesar 4,75% Yang konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi nasional Sebesar 4 plus minus 1% di tahun 2017 Solidnya kondisi makroekonomi yang ditopang Konsistensi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas lain di sektor keuangan Telah mampu memberikan keyakinan kepada para investor Dan lembaga rating terhadap fundamental perekonomian Indonesia Hal ini ditunjukkan dengan pemberian predikat layak investasi Dari ketiga lembaga rating utama dunia Yaitu Fitch, Moody's, dan Standard & Poor Kondisi perekonomian nasional yang kuat Tentunya tidak terlepas dari sumbangsi perekonomian dari setiap daerah Termasuk Provinsi Kalimantan Utara Kami mencermati positifnya perkembangan perekonomian Kalimantan Utara Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2017 Yang meningkat ke 6,17% Setelah pada triwulan keempat 2016 tumbuh 4,27% Capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Dan rata-rata kawasan Kalimantan Kami meyakini capaian pertumbuhan ekonomi tersebut Akan dapat terjaga dan akan semakin berkualitas Ketika berbagai proyek infrastruktur dapat dibangun Dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara Oleh karena itu, kami menyambut baik Telah ditetapkannya kawasan industri dan pelabuhan internasional tanah kuning Sebagai proyek strategis nasional oleh Presiden Republik Indonesia Selain itu, sebagai daerah yang lebih dari 25% Perekonomiannya ditopang oleh sektor pertambangan Kami juga menyambut baik upaya mendorong Nilai tambah hasil sumber daya alam mentah Antara lain melalui rencana kerjasama pembangunan smelter Antara pemerintah daerah dengan BUMN PT Inalum Dan rencana kerjasama pembangunan kilang mini antara PEMDA dengan investor swasta asing Dan itu hanya sebagian daripada investasi yang akan dilaksanakan di Kalimantan Utara Tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah dari industri Dan mengupayakan kawasan berusaha Kebutuhan infrastruktur dasar yaitu listrik juga menjadi perhatian Kondisi alam berupa banyaknya aliran sungai yang dalam dan lebar di Kalimantan Utara Terus didorong agar dapat dioptimalkan sebagai pembangkit listrik tenaga air Yang dapat merealisasikan potensi hidropower Kalimantan Utara sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia Kami mengikuti dan menyampaikan apresiasi Atas komitmen dan leadership Bapak Gubernur Kalimantan Utara Dengan memimpin percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara Bahkan baru dua minggu yang lalu Bank Indonesia bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menyegarakan rapat koordinasi di Balikpapan Yang langsung juga dihadiri oleh Bapak Gubernur Irianto Lambri Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati beberapa hal terkait strategi penguatan ekonomi daerah Melalui pembangunan infrastruktur dasar dan investasi sumber daya manusia yang terampil Optimalisasi berbagai sektor melalui diversifikasi Pengembangan kawasan industri secara terpadu Dimana ketiganya telah sejalan dengan apa yang telah diupayakan Bapak Gubernur Dan seluruh jajaran di Provinsi Kalimantan Utara Kami juga menyambut baik bahwa Bapak Gubernur dengan cepat berhasil menyenggarakan rapat koordinasi Salah satu rapat koordinasi yang kami yakini paling efektif yang terakhir-terakhir ini kami ikuti Jadi Pak Gubernur saya terima kasih sekali karena memang kita hanya bisa membentuk pada saat besi itu masih panas Jadi ketika kita rapat hari Jumat Hari Senin Pak Gubernur sudah ada di Jakarta Paling tidak mengajak empat menteri dan kami bersama dengan Dirjen Biacukai dan Dirjen Pajak Mendiskusikan bagaimana agar investasi di Kalimantan Utara dapat terus berkembang Dan saya sangat melihat ini sebagai sesuatu yang fokus dan produktif Dan ini insya Allah kalau dilakukan secara konsisten Dan didukung oleh seluruh pembangku kepentingan yang pada kesempatan ini hadir Insya Allah Pak dalam waktu dekat akan semakin memberikan hasil bagi pembangunan di Kalimantan Utara Bapak Ibu yang kami hormati Kami juga mencatat bahwa laju inflasi di Kalimantan Utara telah jauh membaik Dari semula double digit pada 3 tahun yang lalu Yaitu 11,9% di tahun 2014 Berhasil turun ke 3,42% di tahun 2015 Dan 4,3% di tahun 2016 Namun pada Juni 2017 Terdapat tekanan permintaan pada periode Hai Raya Idul Fitri yang cukup tinggi Sehingga inflasi dalam satu bulan mencapai 1,89% Kami mencermati bahwa cukup tingginya tingkat inflasi di Kalimantan Utara Yang selalu berada di atas inflasi nasional Salah satunya didorong oleh masih terkendalanya konektivitas antarwilayah Dan cukup tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari wilayah lain Sehingga apabila terjadi masalah distribusi Seperti keterlambatan pengiriman Maka secara cepat mendorong kenaikan harga Oleh karena itu Infrastruktur konektivitas yang sangat strategis Juga perlu diakselerasi dan mendapat perhatian Antara lain seperti perbaikan kondisi jalan yang rusak Yang berdasarkan data BPS di tahun 2015 Tercatat cukup tinggi Dan kualitas pelabuhan mengingat mobilitas masyarakat antar kota ke kabupaten Banyak bertumpu pada transportasi laut Jadi kita memang harus menjaga agar kelancaran distribusi itu terus terjalan Di samping dua hal itu Mengingat strategisnya letak geografis dari Provinsi Kalimantan Utara Yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Pelancaran pasokan barang yang disertai dengan tegaknya penegakan hukum Juga perlu jadi perhatian bersama Hal ini tentu menjadi tantangan di tengah tingginya biaya logistik Untuk menjamin pasokan di wilayah perbatasan Serta di tengah risiko banyaknya potensi penyelundupan barang Namun sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam rapat koordinasi nasional kemarin Inflasi yang tinggi adalah hal yang tidak boleh terus ditolerir Dan betul-betul harus bisa kita tangani Kemarin bahkan Bapak Presiden memberikan arahan Supaya kita semua bekerja sampai detail Dan jangan pasrah Kalau kita pasrah nanti yang akan menderita rakyat Karena bagi masyarakat kita Kalau ada inflasi yang tinggi Yang terjadi adalah kita merugi Karena daya beli masyarakat akan turun Dengan uang yang sama kita tidak bisa membelanjakan apa-apa Kalau harga naik terus Kita juga tahu Kalau seandainya inflasi itu rendah Itu langsung akan membuat bunga turun Perbankan juga bisa menurunkan tingkat bunga pinjaman Dan ini semua akan baik bagi pertumbuhan ekonomi kita Yang lain kalau inflasi itu rendah Kita tahu bahwa akan membuat minat investasi itu tinggi Karena bagi produsen Kalau bisa memproduksi dengan kondisi harga-harga yang lebih stabil Itu pasti akan membuat mereka bisa Menghitung potensi keuntungan Kita juga tahu kalau inflasi rendah itu membuat nilai tukar Semakin tidak bergejolak Dan ini bagus untuk kita melakukan kegiatan ekspor secara efektif Kita juga tahu kalau inflasi rendah itu akan membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik Dan yang lebih penting kalau inflasi rendah itu Akan membuat ketimpangan kemiskinan menjadi berkurang Ketimpangan ekonomi menjadi berkurang Karena rakyat yang berpenghasilan rendah itu paling rentan dengan inflasi Karena umumnya inflasi itu adalah inflasi harga-harga pangan Dan bagi masyarakat rendah itu Sebagian besar daripada penghasilannya adalah untuk membeli pangan Jadi Bapak Ibu, Bank Indonesia Mohon untuk mendapatkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian Kita bawa Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan inflasi yang rendah dan stabil Dan akan mensejahterakan rakyatnya Ibu Bapak yang kami hormati Infrastruktur konektivitas yang sangat strategis Juga perlu diakselerasi dan mendapat perhatian Antara lain, seperti yang kami katakan tadi Perbaikan kondisi jalan dan memperbaiki kondisi pelabuhan Di samping dua hal tersebut Mengingat strategis yang letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara tetangga Kerancaran pasokan barang Disertai tegaknya penegakan hukum perlu kita jalankan Bapak Ibu yang kami hormati Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya Kehadiran Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk bersinergi sebagai mitra strategis pemerintah Dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi daerah Termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah Lebih lanjut, dengan peran kami sebagai otoritas pengelolaan uang rupiah Kami akan memastikan kelancaran peredaran uang dalam jumlah nominal yang cukup Jenis pecahan yang sesuai Dan kondisi layak edar di seluruh NKRI Termasuk di Provinsi Kalimantan Utara Salah satu upaya kami meningkatkan layanan distribusi uang berkualitas Dan penarikan uang lusuh adalah melalui perluasan layanan kas titipan Termasuk di Kalimantan Utara Saat ini telah terdapat satu titik kas titipan di Tanjung Selor Yang dikelola oleh BPD Kaltim, BPD Kaltim Kaltara Kami berkomitmen untuk menambah paling tidak satu titik baru di Kabupaten Malinau Dan lebih banyak lagi ke depan Aktivitas kas titipan tersebut juga akan kami lengkapi dengan layanan kas keliling Yang diharapkan dapat menjangkau area-area di seluruh empat kabupaten di Kalimantan Utara Yang masih belum cukup dilayani oleh perbankan Bagi para pimpinan perbankan yang juga kesempatan ini hadir Kami mohon untuk kita bisa bekerjasama yang baik Untuk dapat bisa mengedarkan uang rupiah sampai di daerah yang paling depan dan paling terpencil dari Kalimantan Utara Kita tahu bahwa wilayah kita berbatasan dengan negara tetangga Malaysia Dan kita perlu menjaga amanat dari Undang-Undang Dasar Dari Undang-Undang Mata Uang Undang-Undang Bank Indonesia Bahwa untuk transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kiranya dilakukan dalam rupiah Sehingga rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri Dari aspek sistem pembayaran non-tunai Kami akan mengembangkan layanan transaksi pembayaran non-tunai Untuk merangkul masyarakat yang selama ini belum menikmati akses keuangan Dan belum masuk ke dalam lembaga keuangan formal Dalam hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bahwa penyaluran bantuan-bantuan sosial Harus dilakukan secara non-tunai Melalui sistem perbankan Dan menggunakan satu kartu yang terintegrasi Maka penyaluran bantuan sosial Termasuk di Kalimantan Utara apabila ada yang memerlukan Telah diupayakan melalui kartu keluarga sejahtera Yang diterbitkan oleh konsorsium perbankan Berdasarkan data Kementerian Sosial Penerima program keluarga harapan di Provinsi Kalimantan Utara Di awal tahun 2017 telah mencapai 2.000 keluarga penerima manfaat Dengan jumlah agen layanan keuangan digital Sebagai penyalur sebanyak 211 agen Tentunya jumlah ini masih akan terus meningkat Di tahapan penyaluran berikutnya Dari perbankan, dari kantor-kantor terkait Mohon untuk dapat dibantu Dalam konteks stabilitas sistem keuangan Kami akan membantu pemerintah daerah Dalam menjaga sistem keuangan Agar tetap memberikan suasana kondusif Bagi pembangunan ekonomi Dalam kaitan ini Bank Indonesia akan mengidentifikasi Dan memantau sumber-sumber kerentanan Yang berpotensi menimbulkan risiko-risiko pada sistem keuangan Agar dapat segera diambil langkah kebijakan yang diperlukan Dan tidak kalah pentingnya Bank Indonesia juga akan berkontribusi aktif Dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah Di Provinsi Kalimantan Utara Kami mencermati besarnya potensi ekonomi masyarakat Mulai dari potensi laut dan tambak Seperti budidaya rumput laut Sampai dengan potensi ekonomi kreatif Seperti kerajinan rotan Semuanya bisa dikembangkan Semangat kami juga kian berkembang Mengingat pendampingan petani rumput laut Di Kabupaten Nunukan Yang dirintis oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Sejak tahun 2011 Telah mampu meningkatkan produksi Dan turut berkontribusi Membawa Kabupaten Nunukan Menjadi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia Sejalan dengan semangat tersebut Dan sebagai langkah awal kehadiran Bank Indonesia Di Provinsi Kalimantan Utara Perkenankan kami dalam kesempatan ini Juga menyerahkan Bantuan program sosial Bank Indonesia Yaitu sarana produksi budidaya rumput laut Bagi kelompok tani rumput laut Di desa Binalawan Di kecamatan Sebatik Barat Pulau Sebatik Desa Binalawan dipilih Mengingat belum tersentuhnya kelompok tani di sana Oleh teknologi budidaya Peningkatan produksi Maupun pola perlakuan pasca panen Bantuan yang diberikan Berupa para-para Guna menjemur hasil produksi Mesin pres hidrolik otomatis Guna kebutuhan pengolahan Dan dua unit perahu motor Guna kebutuhan pengangkutan Melalui bantuan ini Diharapkan petani dapat Meningkatkan kapasitas pengolahan Sehingga dapat terus Mengembangkan usahanya Mendapatkan akses pembiayaan Serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya Disamping bantuan untuk budidaya rumput laut Kami juga akan membantu Kelestarian seni budaya tidung Kepada sanggar budaya tradisional Pagun Taka Bapak Ibu yang kami hormati Sebelum kami menutup sambutan Atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia Kami menyampaikan sekali lagi Apresiasi dan penghargaan Kepada Bapak Gubernur Irianto Lambri Berserta seluruh jajaran Sehingga peresmian kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Pada hari ini dapat terlaksana Kepada Saudara Hendrik Sudarianto Kami berharap agar Saudara menjadi Kepala Kantor Perwakilan Dapat menjalankan tugas dan amanah Dengan sebaik-baiknya Dan bersama-sama pemerintah daerah Membangun dan memajukan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Kami meyakini Tugas dan tanggung jawab tersebut Akan dapat dilaksanakan dengan baik Ketika profesionalisme dipegang teguh Integritas dijunjung tinggi Dan kepercayaan dari stakeholder Memangku kepentingan Terutama dari pemerintah daerah Senantiasa dijaga Kami pun menyadari Bahwa tantangan perekonomian ke depan Tidaklah mudah Selain itu potensi risiko Bagi perekonomian juga mengemuka Seperti temporernya Kenaikan harga komunitas Perlu jadi perhatian Khususnya bagi daerah yang sekarang ini Mayoritas pertumbuhannya Berasal dari sumber daya alam Seperti Kalimantan Utara Oleh karena itu Kami meyakini bahwa Dibutuhkan koordinasi Kerjasama dan sinergi yang erat Di antara seluruh pemangku kepentingan Untuk menghadapinya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Akan turut serta Dalam sinergi yang dibangun Agar kehadiran Bank Indonesia Membawa manfaat yang sebesar-besarnya Bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara Mengakhiri sambutan kami Marilah kita memberikan Pengabdian dan sumbangsi terbaik Kepada Terima kasih telah menonton!